Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disini saya menyampaikan informasi perkembangan terkait masalah peristiwa atau kasus penculikan penganiaan hingga meninggal yang dilakukan oleh Oknum TNI, Yapaspampres. Jadi itu ada tiga orang ya, ada tiga orang. Dan ini sudah ditangkap ya, yang tiga orang sudah ditangkap. Dan informasi terakhir yang ada di media bahwa yang bersangkutan bertiga sudah ada di Pondak Jaya. Ini sangat miris memang kawan. Ya, setelah menculik, menganiaya, sampai meninggal, kemudian almarhum jasadnya dibuang ke sungai. Bayangkan kawan, dibuang ke sungai. Kemudian ditemukan ya, ditemukan ada yang menemukan, kemudian diserahkan ke polres atau ke polisi. Ini memang perbuatan biada, perbuatan keji. Dan Panglima TNI disini sudah serius berbicara bahwa ini harus dihukum berat. Ya, maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup. Karena saya lihat banyak yang bertanya kalau saya live di TikTok, bagaimana ini keadilan? Yakinlah, keadilan akan tegak. Hukum akan tegak. Ya, hukum akan tegak. Nah, ada yang mengatakan motifnya ini adalah masalah motif ekonomi. Sehingga terjadi pemerasan. Jadi seakan-akan pemerasan. Jadi kalau kita lihat koronologinya, yang ketiga, hukum TNI ini menyamar sebagai anggota polisi. Bayangkan dia menyamar sebagai anggota polisi. Dalam pembicaraan. Katanya, almarhum ini menjual obat ilegal. Nah, sebagai seorang prajurit TNI, kalau menemukan hal yang demikian, kalau ada yang terlibat dalam peredaran obat ilegal, itu harusnya langsung laporkan ke kemandan, ya, atasannya, kemudian koronasi dengan apara polri, biar polri yang mendalami. Bukan, malah dimanfaatkan, kalau memang seperti itu kejadiannya. Namun demikian kita, dan saya pribadi, ya, tetap kita doakan, dan ikut berbola sungkawa terhadap almarhum yang mendahului kita, semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan oknum ini, mendapat hukum yang setimpal. Kita ikuti perkembangannya terus, kawan. Ya, karena ini sudah mencore nama baik TNI, ya, mau tidak mau, hukum berat, ya, hukuman tambahannya, ya, pemecatan. Itu, itu informasi, kawan, ya, motifnya. Kita tunggu, info-info selanjutnya seperti apa, penyelesaiannya, dan saya, dan kita harap, semoga permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Dan yakinlah, bahwa internal TNI akan menyelesaikan permasalahan ini, sesuai dengan tahapan, dan cepat. Demikian, kawan. Sampai jumpa. Terima kasih.